untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar cara mendownload dan menginstal GeForce Experience GeForce Experience adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk merekam dan membagikan video, screenshot dan live stream selain itu aplikasi ini juga bisa kalian gunakan untuk mengupdate driver dan mengoptimalkan pengaturan game yang kalian mainkan tetapi aplikasi ini hanya bisa berjalan di VGA atau GPU Nvidia sekarang pada mesin pencari kalian ketikan GeForce Experience kalian pilih download GeForce Experience ini adalah versi terbaru, kalian klik download karena kita sudah ada aplikasinya kita pause, size nya adalah 124Mb kita cancel, sekarang di sini pada aplikasi yang sudah kita download, kalian klik dua kali kalian pilih yes kalian tunggu sampai proses instalasi selesai kalian pilih agree and install hanya saja jika kalian ingin menggunakan GeForce Experience kalian harus login ke akun Nvidia jika tidak misalkan kalian close kalian tidak akan bisa menggunakannya jadi mau tidak mau kalian harus membuat akun Nvidia terlebih dahulu tentunya di sini kalian bisa langsung login ke akun Google kalian atau membuat akun Nvidia atau jika kalian memiliki akun Facebook kalian bisa login dengan akun Facebook kalian kalian juga bisa login menggunakan akun Apple sekarang kita buat akun Nvidia masukkan email kalian nama password konfirmasi password di sini seperti yang kalian lihat password kalian harus memiliki tiga tipe yaitu uruf kecil uruf besar nomor simbol atau uruf yang lainnya dengan kata lain misalkan disini kalian harus memiliki uruf besar uruf kecil nomor dan simbol seperti ini harus tiga tipe kalian bebas memilih ingin menggunakan tipe yang mana jika sudah memasukkan tiga tipe karakter maka kalian bisa melanjutkan memilih tanggal lahir tentunya terserah kalian kalian klik I agree dan masukkan capta dalam memasukkan capta kalian lihat keterangan kalian harus mengklik gambar yang mana di sini gambar yang harus kita klik adalah gambar mengenai kereta tentunya bisa saja berbeda ketika kalian memasukkan capta jika salah kalian harus mengulangnya kembali jika sudah kalian klik account tetapi sebelum mengklik create account kalian pastikan email email dan password kalian ingat sekarang kita klik create account kalian klik continue di sini kalian harus memverifikasi ke email kalian agar bisa masuk ke geforce experience ini adalah email verifikasi kalian klik klik continue jika sudah dan kalian sudah berhasil masuk ke geforce experience kalian bisa memilih secara otomatis mengoptimalkan game yang baru kalian tambahkan kalian bisa memilih skip atau start tour kita klik start tour di sini kalian akan ditampilkan informasi apa saja mengenai geforce experience dan sekarang kalian sudah berhasil masuk ke geforce experience kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih